Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya umam tv guna kebar nyandai sekalian semoga baik-baik saja dan sehat selalu di video kali ini sebagikan tips dan tutorial seputar aplikasi Honkai Star Reel ya teman-teman Nah jadi di video kali ini atau di tutorial kali ini itu tentang bagaimana cara mengatasi aplikasi atau game Honkai Star Reel ini error ages entah itu tidak bisa login kemudian suka core core close atau keluar sendiri ya guys nah kemudian tidak bisa dibuka dan sebagainya akan tetapi sebelum kita masuk ke tutorialnya bagi kalian yang baru bergabung atau bermampir di channel ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya kemudian aktifkan loncengnya supaya telah melakukan notifikasi dan video terupdate dari saya kemudian jangan lupa untuk like videonya jika kalian suka dengan videonya agar saya selesai semangat untuk membuat video-video menarik seputar tutorialnya Oke tanpa bahasa-bahasa langsung saja kita masuk ke tutorialnya baik nah jadi game ini baru rilis ya guys Honkai Star Reel ini di Play Store maupun App Store nah jadi mungkin banyak dari kalian yang mengalami kendala atau masalah terkait aplikasi Honkai Star Reel ini ya guys entah itu error ya guys nah disini untuk langkah yang pertama disini karena aplikasi ini merupakan aplikasi online jadi pastikan jaringan kalian itu dalam keadaan stabil atau normal ya guys nah disini kalian bisa langsung saja restart jaringan kalian atau paket kalian yang ada di status bar HP kalian dengan cara mengaktifkan mode pesawat yang ada di HP kalian atau perangkat kalian Oke kalian langsung saja nah disini setelah itu kalian tinggal nonaktifkan kembali ya guys dan pastikan jaringan kalian juga memiliki jaringan atau paket internet tentunya guys atau kota game nah boleh untuk langkah selanjutnya disini kalian itu bisa langsung saja ya guys update aplikasinya di Play Store guys nah kemudian mungkin ada pembaruan ya guys nah disini kalian bisa langsung saja masuk ke aplikasi Play Store kalian atau App Store Oke kita langsung masuk nah disini kalian tinggal klik gini dia guys Honkai Star Reel nah disini kalian bisa update kemudian disini kalian tinggal cari tentang game nah disini game ini eh versinya yaitu 1.0.5 ya guys dan Android yang didukung atau sistem Android yang dukung yaitu 5 dan yang lebih baru ya guys atau yang lebih tinggi jadi operasi sistem yang didukung yaitu Android 5 ke atas ya guys oke nah kemudian jadi pastikan Android kalian itu di atas 5 ya guys nah kemudian untuk langkah selanjutnya disini kalian bisa langsung saja masuk ke pengaturan HP kalian nah disini kalian bisa update eh operasi sistem kalian ya guys nah disini kalian tinggal masuk ke pembaruan sistem nah disini kalian update saja ke versi terbaru ya guys nah kalian update untuk teman-teman bisa lihat sistem ini sudah versi terbaru ya guys dan disini untuk Androidnya kalian bisa cari yaitu tentang telepon ya guys Hai tentang telepon nah disini teman-teman bisa lihat PR standard saya yaitu 12 ya guys nah kemudian langkah selanjutnya disini kita langsung saja masuk ke yang namanya aplikasi atau manajemen aplikasi atau APL ya guys untuk HP-APL lain nah disini kalian tinggal langsung saja masuk ke aplikasi Honkai Starrail ya guys Starrail nah disini kalian tinggal pilih pilih paksa berhenti nah disini kalian tinggal pilih paksa berhenti nah setelah itu kalian tinggal masuk ke penyimpanan dan change nah disini bisa kalian hapus change atau sampah-sampah yang terdapat di game ini ya guys nah disini untuk datanya saya baru download sebagian ya guys nah jadi untuk datanya itu berjumlah 7GB ya guys jadi pastikan penyimpanan kalian itu banyak ya guys nah jadi jika lo aplikasi ini sering keluar sendiri kalian bisa paksa berhenti atau mengkonsumkan ruang penyimpanan HP kalian ya guys atau kurangi penyimpanan HP kalian jika lo penyimpanannya penuh ya guys nah disini kalian juga bisa hapus aplikasi ya guys aplikasi yang jarang kalian gunakan uninstall ya guys nah seperti ini nah untuk menambah ruang penyimpanan HP kalian nah kemudian untuk langkah selanjutnya nah disini kalian bisa restart HP kalian ya guys kalian bisa restart oke kita restart nah disini nah setelah itu kalian bisa pilih mulai ulang atau daya mati ya guys fungsinya sama saja ya guys untuk menonaktifkan aplikasi-aplikasi yang berjalan di latar belakang kita guys nah disini kalian bisa lihat paksa ya guys nah disini kalian bisa lihat ya guys daya mati atau mulai ulang nah kemudian untuk langkah selanjutnya di sini ya guys kalian itu bisa langsung saja hubungi developer aplikasi atau game on case tarilnya di playstore guys nah disini kontak developer jikalau ada masalah terkait server dan sebagainya guys kalian bisa hubungi di sini di sini on case taril cs at ho yo versi ya guys dot-com nah kalian tinggal klik saja itu langsung ya guys kalian bisa hubungi developer aplikasinya guys oke nah setelah kalian update kemudian paksa berhenti hapus c1 sampah-sampah kemudian kalian bisa menambah ruang penyimpanan kalian kalian bisa langsung saja buka aplikasi on case taril ini dan pastikan jaringan itu jaringan kalian itu stabil ya guys nah jikalau kalian tidak miliki jaringan kalian bisa gunakan wifi ya guys lebih baik menggunakan wifi karena disarankan menggunakan wifi ya ya guys oke oke mungkin sekian tutorial tips yang dapat saya berikan di video kali ini tentang bagaimana cara mengatasi aplikasi on case taril ini error lagi semoga tutorial yang berhubat jika tutorial yang berhubat share ke kalian agar kalian bisa mengetahui apa yang kalian ketahui dan jangan lupa untuk komen di bawah video ini jika ada yang kalian tanyakan seputar tutorial ini sekian dari saya goodbye